Ini yang untuk Informatory Acne. Setelah diaplikasikan ke seluruh wajah 0,5, dibiarkan sampai 5 menit, lalu diangkat pakai NHCL. Setelah itu kita semprotkan dengan nitralisil, tapi nitralisilnya kita tidak semprotkan langsung ke wajah, kita semprotkan saja ke handscun, selama 3 semprotan baru kita tetap ke wajah saja. Terus lakukan penutulan asit salisil pada akne yang inflamasi. Lalu kita lakukan injeksi steroid intralisil pada nodus. Nah, bila ada kasus yang nodus-modus, kita bisa melakukan penutulan asit yang kita menggunakan kaksimowak. Akhir, karena ini adalah akun inflamasi akan lebih baik kalau kita bergabungkan dengan LED. Ini produk dari Skender, namanya Power Retinol. Retinolnya ini dia tanpa downtime, karena untuk konsentrasinya juga di bawah 1%. Kita pengambilannya kurang lebih 1-2 mili. Jadi pasien juga tetap nyaman dok, nggak perih. Setelahnya juga dia nggak ada pengelupasan. Setelah ini, kalau mau tambah sunblock lagi boleh. Bye! 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 Terima kasih telah menonton!